Pasangan asli pemain sinetron Amanawali 6 Rano Karno sebagai pemeran Ustadzullah Aktor Rano Karno telah menikah dengan Dewi Indriya Ati dan keduanya telah menjalani bahtera rumah tangga selama 34 tahun sejak menikah pada tanggal 8 Februari 1988 Hubungan pernikahan Rano Karno dengan sang istri tercinta selalu terlihat romantis Sang istri tercinta selalu mendukung karir aktor tampan Rano Karno di dunia hiburan Rizky Inger sebagai pemeran Bu Le Wiwi Rizky Inger menikah dengan Joey Pasopati dan pasangan suami istri ini telah merayakan anniversary pernikahan yang ke 7 tahun tepatnya pada tanggal 14 Februari 2022 lalu Rizky Inger dengan sang suami tercinta ternyata personil band bernama Narfastu keduanya juga kompak membuat konten lucu yang diunggah lewat media sosial masing-masing Ovi Wali sebagai pemeran Ovi Ovi Wali menikah dengan Ria Trisni dengan memiliki perbedaan usia 4 tahun dan mereka selalu bikin warganek baper melihat potret kemesraan Ovi Wali dengan istri tercinta Ovi Wali kerap membagikan potret kebersamaan dengan istrinya Ria Trisni maupun juga ketiga anaknya dan potret kompak mereka diposting lewat meksos pribadinya Valery Stahl sebagai pemeran Fatin Valery Stahl jarang terbuka soal kehidupan asmaranya Valery Stahl telah berikting di dunia hiburan lewat FTP centeng gue jagoan cinta sebagai Anita pada tahun 2012 Perannya sebagai Widya di sinetron Tukang Ojek Pengkolan dan perannya sebagai Fatin di sinetron Amanawali telah membuat nama Valery sukses dikenal di dunia hiburan Indonesia Winky Harun sebagai pemeran Munadi Winky Harun menikah dengan Chandra Lestia Ningsi dan sang aktor senior Winky Harun kerap membagikan momen mesra dengan istri tercinta lewat meksos pribadinya Winky Harun kerap menghabiskan waktu momen bersama dengan sang istri tercinta Chandra Lestia Ningsi dan juga dengan anaknya tercinta yang sukses mencuri perhatian Cynthia Mariska sebagai pemeran Habibah Cynthia Mariska jarang terbuka soal kehidupan pribadinya Artis cantik muda Cynthia Mariska telah sukses menjadi finalis lewat kompetisi remaja ceria pada tahun 2014 Cynthia Mariska telah eksis di dunia akting sejak tahun 2017 sebagai pemeran FTP dan karirnya sukses melejit lewat sinetron Amanawali 4, sinetron Amanawali 5, sinetron Amanawali 6 Farisa Camellia sebagai pemeran Dita Farisa Camellia menikah dengan Oke Octavianus dan pernikahan pasangan suami istri ini telah resmi melangsungkan acara pernikahan pada tanggal 3 November 2019 lalu Suami tercinta Farisa Camellia pernah terjun ke dunia akting dengan memintangi sinetron Go BMX dan suami tercinta juga ternyata seorang atlet BMX yang berprestasi Betari Ayu sebagai pemeran Siva Betari Ayu jarang terbuka soal kehidupan asmaranya Betari Ayu telah sukses di dunia perfilman Indonesia dengan memintangi film suami yang menangis pada tahun 2019 lalu Betari Ayu telah sukses mencuri perhatian lewat perannya sebagai Siva di sinetron Amanawali 6 dan sebagai pemeran Jahro lewat sinetron para pencari Tuhan Jilik 15 Seji Idris sebagai pemeran Bu Endang Seji Idris sudah pernah menikah namun pernikahan artis berbakat Seji Idris telah berakhir cerai dan artis cantik berbakat Seji Idris juga telah memiliki dua orang anak Seji Idris pernah didapuk sebagai presenter lewat acara Melodi Ceria dan pernah didapuk sebagai pemeran Ratu Gutra di miniseri Princess Mermaid Season 2 pada tahun 2020 Apoy Wali sebagai pemeran Apoy Apoy Wali menikah dengan Huria Agustini dan kehidupan pernikahan pasangan suami istri ini jarang disorot namun potret romantis dengan istrinya sukses mencuri perhatian Musisi sekaligus aktor tampan Apoy Wali ini juga memuji sosok sang istri tercinta yang selalu ada bersamanya maupun sang istri juga telah mendukung karirnya di dunia hiburan Diva Almira sebagai pemeran Rere Diva Almira jarang terbuka soal kehidupan asmaranya Diva Almira sukses menjadi sorotan penonton lewat sinetron Amanawali 5 sebagai toko Rere dengan penampilan tomboy Artis Diva Almira kembali memerankan toko Rere di sinetron Amanawali 6 dan kisah asmaranya dengan Ovi di sinetron Amanawali 6 sukses menjadi sorotan penonton Denaya Bintang Asmi sebagai pemeran Umi Aida Artis Denaya Bintang Asmi telah menikah dan potret momen manis dengan sang suami tercinta telah mencuri perhatian warganet maupun potret momen kemesraan berdua Denaya Bintang Asmi tidak terlalu mengumbar kemesraan dengan sang suami tercinta Lewat media sosial namun Denaya Bintang Asmi beberapa kali menggab momen bersama Jelita Jelikadei sebagai pemeran Rosa Jelita Jelikadei jarang terbuka soal kehidupan asmaranya Jelita Jelikadei merupakan salah satu artis multi talenta yang sukses berkarir di dunia akting dan juga dunia tarik suara Jelita Jelikadei juga mampu menampilkan akting yang sangat epik lewat perannya sebagai Rosa di sinetron Amanawali 6 Dan menjadi salah satu idola baru di sinetron Amanawali 6 Eri Soekardi sebagai pemeran Empok Ime Eri Soekardi sudah pernah menikah namun pernikahannya harus berakhir cerai Dan artis Eri Soekardi telah sukses merintis karirnya dengan berkarya di dunia akting Eri Soekardi telah eksis melintang di dunia akting lewat sinetron Dan kini artis Eri Soekardi memerankan toko Empok Ime lewat sinetron yang berjudul Amanawali 6 Aga Dirgantara sebagai pemeran Sony Aga Dirgantara jarang terbuka soal kehidupan asmaranya Aga Dirgantara sukses memerankan toko Reno lewat film pendek berjudul Kencan Online pada tahun 2019 Aga Dirgantara pernah menjadi bintang tamu lewat sinetron Jodoh Wasiak Bapak Dan kini menjadi kesempatan memintangi sinetron Amanawali 6 sebagai pemeran Sony Boa Sartika sebagai pemeran Yoni Boa Sartika jarang terbuka soal kehidupan asmaranya Boa Sartika sukses berkarir di dunia hiburan sejak dia mengikuti ajang stand-up komedi Indonesia musim ke-7 Boa Sartika tidak hanya sukses sebagai komika di dunia komedi Namun karirnya juga sukses di dunia akting lewat miniseri 2 Dunia Salma dan kini sinetron Amanawali 6 Faang Wali sebagai pemeran Faang Faang Wali menikah dengan Sari Rahmani Dan pasangan suami istri ini telah menjalani biduk rumah tangga selama 16 tahun Sejak menikah pada tanggal 31 Maret 2006 lalu Faang Wali dan sang istri tercinta Sari Rahmani Selalu terlihat romantis yang telah sukses bikin baper warganet Dan pasangan suami istri ini telah dikaruniai 4 orang anak Marsha Rizdasari sebagai pemeran Hana Marsha Rizdasari jarang terbuka soal kehidupan asmaranya Artis Marsha Rizdasari ternyata mantan host Koki Cilik Bahkan saat ini penampilannya sukses bikin pangling Marsha Rizdasari sukses berkarya di dunia akting lewat sinetron Dunia Terbalik Serial Web Dunia Terbalik-Balik Seri sebagai Dede Sinetron Amanawali 5 sebagai Hana Davina Karamoy sebagai pemeran Maya Davina Karamoy jarang terbuka soal hubungan asmaranya Davina Karamoy didapuk sebagai pemeran Alea lewat film The Other Side Dan dia juga terpilih sebagai pemeran utama Davina Karamoy pernah satu judul film dengan aktor tampan Angga Yunanda lewat film Dibawah Umur Dan kini memerankan Tokomaya lewat sinetron Amanawali 6 Jaki Jima sebagai pemeran Faruk Aktor Jaki Jima menikah dengan Lisa Hussein Hamilton Dan pasangan suami istri ini ternyata memiliki perbedaan usia 18 tahun Dan mereka sempat menjalani masa pacaran 5 bulan Aktor Jaki Jima dan Lisa Hussein Hamilton kompak juga memposting potret mereka bersama Dengan sang buah hati dan banyak mengindolakan sosok pasangan suami istri ini Sandi Pradana sebagai pemeran Solehin Sandi Pradana jarang terbuka soal kehidupan asmaranya Sandi Pradana telah sukses memerankan Toko Sandi di sinetron Anak Langit Dan sebagai pemeran Kinan di webseries Satu Sama Sandi Pradana kini didapuk sebagai pemeran Solehin lewat sinetron Amanawali 6 Dan Sandi Pradana sudah pernah berekting lewat FTP Madu Cintamu artinya gini Tommy Wali sebagai pemeran Tommy Tommy Wali telah menikah dengan Saida Samsudin Naim Atau lebih akrat disapa dengan Ida Tommy Wali dengan sang istri tercinta Ida telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2009 Tommy Wali dengan sang istri tercinta sempat menjalani masa pacaran selama 9 tahun Dan pasangan suami istri ini menjalani biduk rumah tangga selama lebih dari 12 tahun Rizky Tama sebagai pemeran Yono Bombom sebagai pemeran Gabuk Yudi Hafiz sebagai pemeran Agus Aldo Aminuddin sebagai pemeran Dharma Wan Afok sebagai pemeran Bang Jidun Mono cocok sebagai pemeran Irman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!